Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kawanan yang panik itu sampai-sampai meninggalkan kendaraan mereka di lokasi balap liar. Kawanan balap liar Jalan Baru Dr. Laymena Kota Makassar ini kocar kacir saat dibubarkan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar. Bahkan beberapa kendaraan ditinggal oleh pemiliknya di pinggir jalan. Polisi membuarkan kawanan balap liar karena adanya laporan dari masyarakat soal aksi komplotan pemuda yang cukup meresahkan. Selain balap liar, kawanan geng motor juga beraksi bebas di jalan raya sehingga mengganggu keterdiban lalu lintas. Kasat lantas Polrestabes Makassar menghimbau agar tidak digelarnya aksi balap motor ataupun freestyle karena membahayakan diri atau orang lain. Contohnya kami menghimbau dari Satuan Lintas Polrestabes Makassar agar tetap melaksanakan kegiatan ataupun jangan melaksanakan balap liar seperti ini. Karena ini sangat mengganggu dan akan merugikan diri sendiri maupun pengundas jalan yang lain. Jadi tolong bagi orang tua ataupun warga yang mengetahui putranya memiliki ataupun indikasi melaksanakan kegiatan serupa, tolong diingatkan daripada nanti menjadi korban atau bisa menjadikan orang lain korban. Dalam pembuaran ini 6 unit motor disita petugas. Andi Mamat Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kita simak informasi lain berbagai cara dilakukan agar anak-anak berani dan mau divaksin COVID-19. Salah satunya dengan memberikan bingkisan menarik berupa camilan atau kue, permen hingga susu kemasan. Isak Tangis mewarnai vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di Sekolah Dasar Negeri 28, Kota Parepare. Namun untuk menghibur anak-anak yang takut divaksin, pihak sekolah menyiapkan bingkisan menarik. Bingkisan berupa camilan yang berisi kue, susu, dan permen ini diharapkan bisa membuat siswa tak takut divaksin. Untuk ini anak-anak yang sudah divaksin, kita kasih snek ya, minum milok bersama. Supaya apa itu, Bu? Ya, supaya lebih sehat dan anak-anak bersemangat untuk divaksin. Itu sneknya, Bu? Cuma yang divaksin atau yang tidak lulus kerenin dapat juga, Bu? Semua yang hadir hari ini, yang divaksin, yang utama, sudah diskremin, tidak lulus, dikasih juga. Malah ada yang menghiburkan adiknya, kan tidak enak kalau tidak dikasih juga. Ada berapa siswa? Salah satu peserta vaksin pun senang dengan pemberian bingkisan ini. Tidak ada, tidak ada kanu. Tidak ada. Tidak ada keluhan juga. Tidak ada keluhan. Tadi setelah divaksin, apa tadi yang didapat setelah divaksin? Tidak ada. Apa tadi yang didapat setelah divaksin? Tidak ada. Jadi tidak takut disuntik? Tidak. Dari 382 murid, sekitar 245 murid yang sudah divaksin. Sisanya tertunda karena alasan kesehatan. Namun, meski tak divaksin, mereka tetap mendapatkan bingkisan camilan ini. Vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun juga digelar di Kabupaten Bulukumba. Kali ini, SD Negeri 24 saleh mba jadi tuan rumah pelaksanaan vaksinasi masal. Meski tidak didampingi orang tua, anak-anak ini semangat dan berani untuk divaksin. Pemerintah daerah Bulukumba menargetkan 42 ribu anak bisa divaksin. Di kejadian hari ini, pencanangan vaksin COVID-19 untuk umur 6 tahun sampai 11 tahun. Dan hari ini, dikenankan sekitar kurang lebih 1.500 setaran. Hingga saat ini, vaksinasi di Bulukumba telah mencapai 71,13 persen. Diharapkan dengan dimulainya vaksinasi untuk anak kekebalan tubuh untuk anak-anak usia dini bisa terbentuk, apalagi virus COVID-19 varian Omikron sudah terdeteksi di Sulawesi Selatan. Suardi Gatang dan Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Parepare dan Kabupaten Bulukumba. Koloni Tawan Vespa sebesar bola basket bertengger di atap rumah warga di Kota Parepare. Untuk menghindari timbulnya korban, sarang tawan dimusnahkan tim Damkar Kota Parepare dengan menyemprotkan cairan deterjen. Dengan menggunakan baju khusus, personil Damkar Kota Parepare menyemprotkan cairan deterjen untuk menghancurkan sarang tawan Vespa. Sarang tawan ini bertengger di atap rumah Nursia, warga Kelurahan Lapa di Kecamatan Soreyang, Kota Parepare. Sarang tawan Vespa sebesar bola basket ini berisi ribuan tawan yang berbahaya. Kepala Seksi Evakuasi dan Penyelamatan Damkar Kota Parepare menyebutkan keberadaan sarang tawan ini meresahkan warga. Petugas Damkar harus menyemprotkan cairan berisi deterjen agar sarang tawan ini bisa dihancurkan dan koloni tawan bisa pindah ke wilayah lain. Jadi pemusnah yang kita lakukan ini dari dina semua dan kebekaran itu lakukan penyelam perotan dengan mati sambun. Deterjen ya? Itu tujuannya apa Pak? Itu memakai deterjen? Itu mematikan ya. Dengan cara matikan itu terbaru haram bahwa pembentukan koloni lagi tidak terlalu kelari di tempat ini. Kan meresahkan Pak ya karena di pembimbingan ya? Ya, sangat meresahkan. Sarang tawan Vespa telah dilihat warga sejak dua hari lalu. Tawan Vespa kerap berterbangan di sekitar permukiman warga dalam jumlah yang banyak. Pemilik rumah mengatakan sejak keberadaan sarang tawan yang bertengger di rumahnya itu warga mulai resah. Karena khawatir tawan-tawan bisa menyerang anak-anak jika koloninya terganggu. Anakku jayang lihat ya kemarin dulu baru dilihat belu ini. Ma'a dan itu di atas bahaya kalau anak-anak banyak kan anak-anak di sini main. Dapat tahu digangguan sarangnya katanya. Bahaya itu mah ada begitu setelah kita tahu namanya yang ada begini. Takut terserang tawan. Baru saja nggak ada begini di sini. Pengketuhan saya, aku tahu maka di sini baru saja nggak ada begini. Dalam waktu sebulan terakhir, puluhan sarang tawan telah dimusnahkan tim penyelamat Damkar Kota Pare-Pare. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi sengatan serangga kepada warga. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Pare-Pare. Sebelum resmi dilantik menjadi Pang Dam 14 Sanudin Makassar, Pang 5 Divisi 2 Kostrat bersihara kubur kepada para leluhur. Diketahui Maijen Andi Muhammad adalah keturunan dari Raja Boni, Andi Mapanyuki. Maijen Andi Muhammad mendatangi Taman Makam Pahlawan di Jalan Urib, Sumiharjo, Kota Makassar kemarin. Kunjungannya ini untuk bersihara ke kubur para leluhur yang merupakan pahlawan nasional seperti Andi Pangeran Petarani, Andi Jema, dan Emi Sailan. Putera daerah Sulawesi Selatan ini akan menjadi Pang Dam 14 Sanudin berdasarkan surat mutasi dan promosi yang dikeluarkan KASAT pada 21 Januari lalu. Ini merupakan suatu tradisi atau kebiasaan bagi keluarga saya. Tapi sebenarnya banyak lagi saudara-saudara saya. Jadi sekaligus saya ziarah ke para pahlawan nasional, pahlawan yang sudah kubur mendauli kita. Kita akan mendoakan ya, kemudian semuanya diterima di sisi Allah SWT. Demikian berita Makassar pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rus Bim Oleh Nang ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!